Assalamualaikum, saat ini saya berada di wisata Kali Air Panas Pagerlor. Ini saya lagi lihat-lihat buah buahan yang sama Pak Prapto ini diramut sendiri pakai pupuk ajaib, pupuk bikinannya sendiri. Ini bunga-bunga yang kupu-kupu, suasananya seperti zaman dulu kawan, ini kalau kesini aja lihat-lihat ini seneng sekali. Tuh bunga-bunga, wapik ini, kumpang apa ya, tuh kupu-kupu juga ada ini, jeruk, ini jeruk apa ya? Sankis. Sankis itu apa, jeruk pulung bukan ya? Bukan, jeruk manis yang diiris-iris itu. Oh, jeruk manis yang diiris-iris, ini kawan, pakai pupuk ajaib yang diramu oleh Pak Prapto sendiri. Ini sampai di tanah-tanah, ini kawan. Pak Prapto siap berbagi ilmu tentang pupuk monggo. Kalau nanti yang mau ikut latihan, bikin pupuk ajaib, siap Pak Prapto mengasih ini. Siap memandu, Pak Prapto. Tidak ada yang enggak berbuah, friend. Lihat, ini cabai. Lihat, meruyuk kayak menunggui loh. Siapa yang enggak kepingin nanam cabai, nanam cabai kayak gini, daunnya warnanya pekat. Ini juga buah, enggak ada yang enggak berbuah ini. Cabai nih, kawan, cabainya kawan. Ini padahal ini ya, cabai sama bunga sama, ini tumpang sari ya. Lihat itu yang di sana itu. Baik yang di pot ataupun yang gitu. Keprak pulung, ditanam di pot buahnya. Ini juga ditanam di pot, ini katanya namanya buah plum. Nyoh, kuiloh. Pateng, ruyuk. Masalah. Batangi sampai kuil. Belum-belum. Sopor, rapingin. Ku pembangi, ku pakek. Teman ini, silakan teman. Jangan hanya datang wisata aja. Silakan Pak Pratok mau diajak, dimintai ilmunya, ditanya-jawab lah. Disitilah ya. Jambu, jambu. Mau ingin tahu ini supaya ini bisa sukses. Macem-macem buah ban di sini ada ini jambu. Pak Minus. Tuh, ini jambu apa ini, Mbak? Jambu citra. Jambu citra. Sampai jatuh-jatuhnya. Satu lagi, ini juga mengejutkan sekali ini buah ceri. Ini, macem-macem buah di sini ternyata. Terus ini juwet putih. Tuh, cari. Ini juga tanam di pot namanya juwet putih. Ini lo buahnya kayaknya. Loh, kayak pateng geruandura ratulon. Ini lagi jeruk cuwili-cili. Ini lagi jeruk cuwili-cili. Jeruk apa ini? Jeruk sambal. Tuh, kawan. Ini juga di pot ini. Di pot. Ini saya ingin tahu. Katanya di sini ada lemon jumbo. Kalau ini jeruk apa ini? Buh besar. Hah? Galeno. Ini masih bisa besar ya? Oh, ya. Nah, ini. Kita sambut lemon jumbo. Jeruk lemon, Rek. Tapi gawah wadil. Ini masih 6 ini. Masih besar lah. Nah, masih bisa besar lagi. Tanam di pot. Kalau orang mengatakan tabu lampot. Tanam buah di dalam pot. Itu jambu itu mana? Ini jambu parigata. Jambu parigata. Lihat ini. Parigata itu daunnya seperti ini ya, kawan. Seperti bunga. Warna hijau, kuning. Itu jambu ini ya. Ini juga ditanam di pot. Tuh. Sip. Coba kita akan melihat madu delhi. Ini jambu madu delhi. Apa lagi? Oh, juwet. Juwet putih. Juwet putih tadi ini. Wah, tak yakmuni. Juwet putih. Ini yang juga nggak kalah. Hasilnya ini. Kelenkeng merah. Sudah berbunga. Macem-macem. Coba kita lihat ini apa ya. Kalau dilihat dari daunnya ini kayak jeruk. Tapi kalau kita lihat buahnya. Semua buah. Semuanya berbuah. Buah-buahan. Coba kita lihat buahnya. Kayak alpukat. Benarkah alpukat? Ini apa ini? Ini ano, jeruk alpukat. Jeruk alpukat. Jadi dalamnya jeruk apa alpukat? Dalamnya jeruk. Cuman kulturnya kulitnya kayak alpukat. Oh, kultur kulitnya kayak alpukat, kawan. Sama ini long ruyuk. Kelengkeng, kelengkeng. Usia 2 tahun. Kelengkeng usia 2 tahun. Ini calon buah. Dan ini pentilet. Pentilet. Pentilera. Yaw. Ya padang kan. Oke. Pentil tok. Ayolah. Kapan-kapan bareng-bareng ngumpul ke sini. Cari ilmu. Kita sering-sering sama Pak Prato. Jambu sampai gak dipanen. Bunga matahari, rak. Tuan. Bunga matahari. Bersinar lagi. Matahari. Nih. Jambu. Gak pernah dipanen sampe rontong kayak gitu. Jambu. Ini jenis apa ini Pak Prato? Jambu madu deli. Jambu madu deli. Jambu madu deli dicongkok biar gak jatuh-jatuh gitu. Indah. Buahnya sampe kelengkeng lemah. Tuh. Yo. Hmm, mau wanis loh. Tomat juga berbuah itu. Terus yang mana ini? Kok sopoh? Buahnya. Kae. Ini jambu apa ini? Ini namanya kurang tahu. Ini jambu apa ini? Ini jambu bagi ini, mbak. Tapi kurang aneh. Ini matang ke wapakau. Badi-gadi. Iya, ini. Ini jambu. Ya, itu sama. Sampai ngantrenu kanan. Kayak tomat. Teman, kalau berwisata ke air panas, jangan sekedar mandi, sempatkan untuk jalan-jalan melihat aneka ragam tanam buah. Ini buah apa ini sampai jari tadi. Itu sama bunga-bunga itu juga bisa sharing sama Pak Prapto. Ajak jalan-jalan oke ya, mbak? Mau ya? Diajak jalan-jalan sambil ngobrol. Sambil ngobrol, sambil ingin tahu apa atau rahasianya. Sampai buah ini semuanya bisa berbuah dan bagus. Hasil yang bagus. Itu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di air panas. View-nya, pegunungan, buat selfie bagus ini. Begitu. Semangat Pak.